Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys yang menjub Terima kasih sudah mengklik video ini Alhamdulillah kita masih diberikan kesihatan dan juga kenikmatan yang sangat besar oleh Allah SWT Sehingga kita bisa menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita Baik guys kali ini kita akan mereksan sebuah video Yaitu rahasia bendera Malaysia yang tak terjawab sampai sekarang Jadi langsung saja guys kita play videonya Tapi seperti biasa silahkan like, komen dan subscribe Terima kasih, let's go Assalamualaikum, ini bendera Malaysia Oke Rasanya memang semua orang patut tahu Tapi tak ramai orang yang tahu apa nama ni Lalu dia bilang, eh bukan, itu nama keseluruhan bendera Nama ni Nama bentuk bintang 14 bucu ni Sebenarnya bentuk yang sangat unik ni Yang dalam sejarah peradaban manusia Hanya ada pada bendera negara Malaysia Ada nama dia Iaitu tetradecagram Dan rasanya semua orang tahu bahawa bintang ni dia pecah 14 untuk melambangkan Oke, kita coba baca disini Biru tua melambangkan perpanduan rakyat Malaysia yang berbilang kaum Oke, kuning Kuning bermaksud kedaulatan raja berpelembagaan Yang merah adalah melambangkan keberanian dan sedia dalam menghadapi segala rintangan Putih melambangkan kesucian, keikhlasan dan kesungguhan Oke, disini juga anak bulan Membawa masuk Islam sebagai agama resmi negara Bintang pecah 14 menunjukkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan Perpaduan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan Oke Tapi bentuk tetradecagram ini miliki satu rahsia Yang masih tak dapat diselesaikan sampai sekarang Macam mana sebenarnya nak lukis bentuk bintang pecah 14 ni Dengan tempat dari kecil dulu Pujuklah susah nak lukis bendera Malaysia ni Sebab sangkut setiap kali sampai bahagian lukis bintang tetradecagram ni Ini durian Setiap kali kelas ini markah jalur gemilang kena potong sebab lukis bintang pecah 14 tak pernah pernah jadi Takpe, kalau korang macam saya tak pandai lukis bentuk geometri Ada satu alatan ajaib yang dah digunakan beratus-ratus beribu tahun yang boleh menyelesaikan masalah ni Alatan ajaib ini kita boleh gunakan untuk melukis bentuk-bentuk geometri Dengan sangat tepat Jangka Oh iya Betul, 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 betul Sekarang ni kita sedang diuji dengan cuaca yang panas berterusan Beruntunglah kita semua yang mendapat sumber bekalan air yang mudah, sedih dan enak Tapi tak semua antara kita yang mendapat nikmat sedemikian Ada banyak sekolah tahfiz contohnya Yang mendapat bekalan air yang tak tertapis Dan mereka bergantung kepada sumber air bawah tanah Jadi bantu kami untuk menginfakkan unit penahan air untuk mahat tahfiz di sekitar seluruh Malaysia Insya Allah akan menjadi sumber pahala yang berterusan Jadi hanya klik pada tautan di bawah untuk mulut Oke, dicek nanti saya sertakan guys Buat teman-teman yang mau ini Donetsi Bentuk bentuk geometri seperti pentagon dengan sangat tepat Kemudian daripada bentuk poligon yang terhasil Kita boleh melukis bentuk bintang Bentuk bintang ni pun benda sebenarnya Bentuk bintang adalah apabila kita memanjangkan setiap sisi poligon Sampai dia bersilang antara satu sama lain Contohnya daripada bentuk pentagon ni Kita dapat menghasilkan satu bentuk bintang 5 bucu yang dipanggil pentagram Ok Ha korang jangan letak teori konspirasi macam-macam pula ada video aku Dia tengah berajar pasal bentuk je Tapi tak semua bentuk poligon yang boleh menjadi bintang Tiga segi contohnya kalau kita panjangkan macam mana pun dia tak akan bersilang Ok Betul Betul Kita akan mampu menjadi bintang sendir Dan bintang ni juga ada tahap-tahap dia Contohnya daripada bentuk septagon ni yang ada tujuh sisi Kita boleh panjangkan dia menjadi bentuk bintang septagram Ok Ok Tahap 1 Dan bentuk bintang yang kedua ni pula kita panggil sebagai septagram tahap 2 Ok itulah saya lukis Sebanyak pasal geometri bentuk bintang Ok Kita balik semula pada bendera Malaysia Bentuk bintang 14 bucu pada jalur gemilang kita ni Yang pertama sekali Macam mana kita nak lukis dengan jangka lukis Dan soalan yang kedua Ini bintang tetra dekagram tahap berapa sebenarnya? Ok 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 tak buat lagi Macam mana nak lukis Macam mana kita nak mulakan pun Untuk lukis bintang bucu 14 Dan bolehkah kita bina satu bintang bucu 14 Yang sangat tepat dengan hanya menggunakan jangka lukis sebenarnya? Bolehkah? Dan untuk menjawab persoalan ni Saya ada buat gajian dan mendapati bahawa Memang tak boleh Musahil Jangka lukis Tak boleh Jangka lukis bintang tetra dekagram Dan soalan ni sebenarnya dah ditanyakan sejak beribu-ribu tahun yang lepas Ok Apabila orang Yunani dulu Mereka boleh membina poligon dengan 3 sisi 4 sisi dan 3 sisi Menggunakan jangka lukis Tapi kemudian mereka bertanya satu soalan Eh Bolehkah mereka membina semua nombor poligon? Walau apa pun Oke Jawapannya Tak boleh Tak boleh Tak boleh Sebab ada satu peraturan yang dipanggil sebagai keboleh binaan Dan peraturan yang dipanggil sebagai keboleh binaan Dan peraturan yang dipanggil sebagai keboleh binaan Tak semua poligon boleh dibina dengan jualan Jadi sebuah poligon boleh dibina dengan menggunakan jangka lukis serta pembaris Kalau sisinya bersamaan dengan 3, 4, 5, 6, 8, 10 dan seterusnya Tapi poligon tersebut tak boleh dibina Kalau jumlah sisinya bersamaan dengan 7, 9, 11, 13 dan 14 Oke Salah tu Oke Kelih juga ya Susah juga ya Paling-paling pun kita boleh agak-agak saja Memang kita tak bersalah Sebab ini dibuktikan dengan matematik Tapi sebenarnya tak juga Sebab dalam sejarah Ada sebilangan manusia yang rupa-rupanya merupakan master Mereka adalah pakar menghasilkan bintang bucu 14 Oke Mereka boleh menghasilkan satu corak berulang-ulang secara Oh oke 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 Salah satu Kayaknya aplikasi gitu loh guys Corak yang sangat indah Oh iya kalau sekarang kan pakai aplikasi Kalau zaman dulu gimana ya guys ya Wow Wow Dalam kesenian Islam, mereka tak melukis makhluk bernyawut. Jadi, corak geometri menjadi obsesi buat mereka. Dan kemahiran umat Islam mencorakkan bintang ke-14 pucu ni dikagumi oleh ahli matematik barat yang mengkaji macam mana mereka membuatnya. Teknik melukis bintang tetra dekat gram ini antara lain diajarkan oleh Abul Wafa Al-Buzjani. Pada abad ke-10 Masihi dalam bintangnya Fima Yahtaju Ilahi Al-Sani'amin Aqmal Masya Allah Iaitu tentang apa yang ahli seni perlu tahu tentang pembinaan geometri. Caranya adalah mereka memulakan dengan melukis haptagon iaitu poligon tujuh sisi. Ingat, poligon tujuh sisi ni termasuk bentuk yang tak boleh dilukis oleh jangka lukis. Tapi, ahli kesenian Islam berjaya menghasilkannya dengan anggaran yang sangat tepat. Kemudian daripada poligon tujuh sisi dalam bulatan, dijadikan ia kepada empat belas sisi. Disambungkan menjadi poligon bintang bucu empat belas tahap ketiga. Sehinggalah kemudian disambungkan lagi menjadi bintang bucu empat belas tahap ke-6. Jadi, rupa-rupanya bintang bucu empat belas pada bendera Malaysia kita ni adalah pada tahap yang ke-6. Tak pernah terfikir pun kan? Betul, betul. Macam mana orang dulu-dulu menghasilkan bentuk tersebut. Ini satu dimensi pengetahuan baru terhadap bendera yang kita cintai. Jadi, kibarkan bendera anda dengan megah. Selamat menyambut hari kemerdekaan. Assalamualaikum. Jangan lupa, like, komen, dan skrikat. Oke guys, sudah selesai videonya. So, ini keren banget teman-teman. So, amazing. Dan ya, ternyata terdapat istilahnya itu bintang yang ada di bendera Malaysia. Itu berasal dari ilmuwan Islam. Oke, langsung saja kita akan membaca di sini komentar-komentar daripada netizen ya. Gimana pendapat mereka, gimana komentar mereka tentang video ini guys. Berkenaan dengan bintang rahasia ya. Rahasia yang ada di bendera Malaysia ini. Oke, di sini ada yang pertama. Siapa dari sekolah rendah dulu masih lagi tak pandai lukis bintang 14? Saya. Alhamdulillah, bintang bendera kita hasil ilmuwan Islam. Alhamdulillah. Finally, I can share this to my ceku seni to end his child. Oke. Penat menerangkan dan cuba sedaya upaya membuat tetradekagram. Dan hasilnya, salah matematik. Orang Islam ini memang menjadi master perbagai bidang. Saya sangat bersyukur sebab turut menjadi orang Islam. Ya, betul. Bagi pendapat saya, tokoh Islam pada zaman dahulu dia orang semua berhijrah dari padang pasir untuk mencari ilmu. Tapi sekarang buku depan pun mesti ramai asyik mengeluarkan alasan-alasan tak bermuah sabah. Kalau sekarang tuh, ya begitulah. Banyakan masih memakai otak kita sendiri kadangnya. Jadi, tidak difokuskan untuk belajar. Difokuskan kepada kitab-kitab ilmuwan yang memang terdahulu itu sangat-sangat wow gitu loh. Sampai sekarang pun mereka masih memakai. Bahkan, orang barat saja yang sekelas profesor, doktor, dan lain sebagainya itu mengkaji tentang Islam. Dan kita orang Islam sendiri kadang malas untuk mengkaji ilmu kita. Maksudnya, ilmu daripada buku-buku orang Islam terdahulunya. So, maka daripada itu bersyukurlah apabila di tempat kalian, di tempat kita semua ini masih ada poda pesantren. Dimana mereka masih tetap mengkaji ilmu agama dan juga ilmu-ilmu pengetahuan dari buku-buku ilmuwan terdahulu. Oke, cukup sekian saja guys reaction kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.